Jangan lupa support channel Yudi Hartoyo dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman. Karena dengan subscribe channel ini, artinya kalian telah men-support Coco Yudi untuk terus berkarya dan menghasilkan konten-konten yang kreatif di Youtube. Thank you! Hai guys, ketemu lagi di channel Yudi Hartoyo. Di episode kali ini, sesuai jenis Coco, Coco akan kasih desain gratis kepada komen yang beruntung. Komen yang beruntung kali ini datang dari seorang Youtuber, jari Jebros Ceng. Coco Yudi, kita punya apartemen yang ada di daerah pusat kota. View dari balkonnya sangat bagus, kayak di luar negeri, tapi sayangnya interiornya agak old style. Boleh, Coco Yudi, bantu desain interior yang keren? Thank you, Coco. Jadi, view-nya itu kayak gini nih. Keren sih. Tapi interiornya kurang, karena emang old style. Nah, jadi tugas Coco Yudi itu adalah membuat dia terkesan jadi cozy, bagus, dan tentunya dengan budget yang murah, meriah. Nah, oke, jadi apartemennya Bro, Jebros Ceng, ini ada di Sudirman Park. Dua bedroom, demikianlah layout-nya. Jadi, layout-nya ini Coco rubah. Jadi, before-nya itu tempat TV ada menghadap di tembok sini. Kita rubah, kita putar begini, supaya area ini dan area di sini jadi bagus. Lalu, dapurnya pun kita buat yang cakep. Dia sebelumnya ada meja makan, kita take out meja makannya. Nanti Coco akan share video, foto before dan foto after setelah kita cakepin. Jadi, di episode kali ini, yang beruntung itu adalah Bro, Jebros Ceng. Untuk teman-teman yang belum beruntung, semoga di episode berikutnya Coco udah bisa dibuatin desainnya untuk kalian. Oke, episode kali ini kita akan bahas tentang area living room dan dining room. Lalu, di Sabtu depan kita akan selesaikan untuk area kamar-kamarnya. Jadi, Bro, Jebros Ceng ini butuh satu working room. Lalu, sama satu area tidur, tempat tidur. Jadi, tempat tidurnya ini kita taruh yang ukuran queen size, 160x200. Lalu, kamar mandinya pun kita rubah jadi lebih bagus. Dan butuh satu piano. Oke, jadi ini pintu masuknya main entrance. Jadi, main entrance. Lalu, di sebelah kiri itu udah ada living room. Dan di sini ada dining plus pantry. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut. Kita langsung ke desainnya. Nah, ini adalah desain area. Kita mulai dari... Nih, pintu masuk. Jadi, di belakang ini adalah pintu masuk. Nah, pintu masuk. Di pintu masuk itu kita kasih satu wall art. Lalu, ada panel booth. Di belakang sofa itu kita siapin piano. Jadi, baby piano. Lalu, lantainya itu kita bongkar semua. Kita pakai keramik ukuran 100x100. Warna putih, urat abu. Jadi, motifnya seperti statuario. Oke, nah ini adalah view untuk si Gradensa TV. Ceilingnya juga semua kita bongkar. Lightingnya kita bongkar. Kita pakai lighting dan ceiling yang baru. Jadi, di sini kita taruh drop ceiling. Ini adalah untuk view. Ini berikutnya. Jadi, ini adalah pintu masuknya nih. Pintu masuk, ya, semua kita cat ulang warna putih. Di duko putih. Lalu, di sini kita kasih panel booth. Panel booth dengan indirect light. Dan ini adalah cermin, ya, teman-teman. Jadi, sofanya itu kita pakai sofa yang two-seater. Kasih carpet. Lalu, ada coffee table. Karpetnya juga ukuran, nggak usah besar. 160x230. Lalu, finishingnya itu kita pakai finishing HPL. High pressure laminate. HPL itu apa? Jadi, HPL itu barang yang sudah jadi. Jadi, seperti kulit kayu. Tapi, ini buatan Recon. Jadi, dia itu udah jadi. Jadi, teman-teman tinggal tempel aja. Nggak usah finishing. Cet lagi, karena dia udah finish. Jadi, benar-benar pior tinggal tempel. Ini adalah dapurnya. Dapurnya kita buat satu line. Jadi, isinya untuk kulkas. Sebelumnya itu, kulkasnya itu kecil. Sekarang kita buat kulkas dua pintu. Sebelah kulkas ada dispenser. Lalu, ada sink. Lalu, kompor dua tungku yang tas bawah yang paling kecil. Lalu, di sini ada island table berfungsi sebagai meja makan juga. Belakang island table itu masih ada paneling. Panelnya ini kita pakai inlay aja. Inlaynya itu dari MDF. Ukuran satu kali satu atau dua kali dua juga masih boleh. Lalu, kita cat warna hitam. Di kiri kanannya kita pakai wall lamp. Wall lampnya silahkan. Teman-teman bisa cari di toko-toko lampu. Mau yang murah, mau yang paling mahal, mau yang impor. Nanti terserah. Projek bro, silahkan pilih. Mau budget yang berapa. Kalau mau budget yang lebih bagus, lebih mewah, ya silahkan pakai yang impor. Atau lantai juga kalau mau pakai marmer-marmer pun boleh. Nah, di sekeliling tembok itu kita masih pakai plin 10 cm. Terus, di sininya kita pakai ukisar. Area ini adalah untuk rak sepatu. Bisa rak sepatu atau rak tas. Jadi, kita pakai pintunya itu kaca. Kaca ribbon. Frame-nya pakai aluminium warna hitam. Di dalamnya juga semuanya ada indirect light. Kita next ke view berikutnya. Ini adalah view sofa. Jadi, sofa dua sitter. Ini pintu masuk. Ini pintu ke kamar master. Ini pintu ke ruang kerja. Ini adalah dapurnya. Ini adalah breakfast table full marble. Marble yang kita pakai di sini adalah marble tipe Nero Marquina. Begitu juga di area masaknya. Itu pakai marble. Tapi back splash di sini kita pakai glass stone. Ini adalah dapur yang lebih jelas. Jadi, di sini area untuk masak. Ini sink. Di bawah kompor ini kita pakai kompor listrik. Jadi, sudah tidak perlu ada tabung gas lagi segala macamnya. Di laci-laci ini bisa taruh rak piring. Eh, raksa yang dokrak piring itu selalu di atas sink. Lalu di belakang. Di belakangnya breakfast table. Ini juga semuanya kabinet hidup. Jadi, kita masih bisa taruh barang-barang lagi di sini. Ini adalah yang cocok bilang tadi. Ini buat raks sepatu. Bisa juga buat rak tas. View berikutnya. Ini adalah view yang kita mau tunjukin area kredensa TV-nya. Jadi, kredensa TV ini karena apartemennya kecil. Tapi butuh banyak tempat untuk fungsional. Buat taruh barang. Kita harus buat ini full kabinet. Atas dan di bawah pun ada full kabinet. Di sini semuanya ada indirect light. Begitu juga di panel tembok sini ada indirect light. Lalu, karena di sini AC-nya pakai AC split biasa. Kita bisa taruh AC itu di area panel ini. Supaya dengan satu AC itu sudah mencakup dinginnya satu ruangan di living dan dining. Next view. Kita punya view ini yang lebih jelas. Jadi, di belakang ini. Di belakang breakfast table. Ini semuanya kabinet. Bisa dibuka. Begitu juga di sini. Ini juga kabinet. Cuma pemasangan HPL-nya itu kita buat agak miring. Motifnya kita sebut ini motif chevron. Jadi, motif chevron itu adalah yang kayak gini nih. Kalau herringbone dia lumpuh. Kalau chevron itu ketemu. Ya, teman-teman bisa google bedanya chevron dan herringbone. Jadi, ini supaya lebih terlihat lebih bagus aja. Kalau kita cuma bikinnya motifnya itu lurus. Atau tidur biasa. Itu kurang mewah. Jadi, seperti dapur ini aja kurang mewah. Kalau cocok bilang. Supaya dia cantik. Dia cozy. Tapi, nggak terlalu makan banyak material. Nggak terlalu mahal. Untuk mempercantik. Kita akalin dengan pemasangan kurat HPL-nya. Nah, di sini kita pakai MDF tadi. Lalu, di atas island table itu masih ada pendant lamp. Tapi, di sini nggak terlalu jelas. Nanti kita lihat hasil rendernya ya, teman-teman. Next. Ini view terakhir. Kini, ini udah kita bahas. Kita langsung lihat hasil rendernya. Nah, ini adalah hasil render. Kalau kita pintu masuk. Ini ada lukisan. Ini adalah bodisi dapur. Jadi, bodi box kulkas. Lalu ada piano. Lalu, semua area di KFKL-Densia TV itu ada indirect light-nya. Indirect light-nya pun full semua LED. Ini pintu masuk. Jadi, di sini ada LED. LED di sini cermin. Supaya terkesan lebih besar. Bener nggak, teman-teman? Jadi, di sini kalau kita cermin nih, efek double-nya itu jauh lebih besar. Dan plafonnya kita cuma buat drop ceiling di area ini aja. Ini adalah dapurnya. Jadi, semua HPL-nya itu kita pakai warna tipe walnut. Jadi, untuk area dapur, pemasangan HPL-nya itu kita bikin lurus motifnya. Nah, ini semua lurus. Lalu, marble. Nero Martina. Ini yang cocokin yang tadi. Jadi, kita ada taruh satu pendant lamp di atas island table. Jadi, island table ini berfungsi sebagai meja maksimal. Atau bisa disebut juga dengan breakfast table. Itu kita taruh barstools. Tiga buah. Barstools-nya ini teman-teman bisa cari. Broje Bros bisa cari. Dimana aja yang jualnya bisa yang murah. Jadi, ini gampang banget dicari. Nah, lalu ini area kredensia TV. Ini lebih jelas ya, teman-temannya. Jadi, HPL-nya kita taruh. Kita tempel motifnya itu chevron. Begitu juga di belakang TV. Itu masih ada panel, lamber sharing. Jadi, belakang TV kenapa cocok buat panel? Supaya area TV ini bersih dari kabel-kabel. Semua kabel-kabel itu akan lewat si belakang panel. Oke. Di belakang sejajar dengan panel. Di sejajar dengan kredensia TV. Itu masih ada satu paneling lagi untuk kita taruh lukisan. Kita taruh wall lamp. Jadi, kalau malam-malam itu yang nyala cukup wall lamp di sini aja. Lalu, ini adalah rak sepatu. Teman-teman lihat ya. Antara ini kredensia TV dengan rak sepatu. Itu jadi masih ada cantik-cantiknya teman-teman ya. Jadi, ini pintu rak sepatu. Kita buat enggak full, bukan masif, bukan full finishing kayu. Tapi finishingnya kaca ribbon. Dikasih frame hitam. Nah, di dalam ini, di dalam rak sepatu pun. Semuanya itu per shelf, perambalannya masih ada indirect wanya. Tiktik ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah foto before. Area living. Dan ini adalah after. Ini adalah foto before kitchen. Ini adalah after. Wow, jadi cantik ya. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang mau minta desain gratis, ada request desain gratis, teman-teman syaratnya tinggal mudah. Cukup subscribe, like, dan komen di video cocok. Untuk yang beruntung, cocok akan gambarin secara gratis. Dan, kalau yang belum beruntung, kasih cocok kesempatan di episode berikutnya ya. Supaya cocok bisa buatkan juga desain sesuai request kalian. Buat request yang beruntung, cocok akan hubungi melalui email. Email cocok itu ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal email. Permintaan request desain kalian seperti apa. Denahnya seperti apa. Lalu, foto existing seperti apa. Jadi, dari itu, kita akan komunikasi di email. Dan, ya sudah. Kalau beruntung, cocok buatin desainnya. Sampai ketemu hari Sabtu untuk kita bahas bagian kamar dan ruang kerja. Thank you. Terima kasih telah menonton.